Sebelum kita mulai, Bapak Ibu ya, seperti biasa, kita sebagai manusia, amat Allah, untuk kesembuhan kita mohonnya kepada Allah. Kita baca Bismillah dulu, ya, minima Bismillah. Sebelum kita baca Al-Fatiha, kalau di pastinya, kita baca Al-Fatiha, Bismillah. Al-Fatiha, Bismillah, kemudian baru kita lakukan terapi, supaya Allah menolong kita, supaya Allah memudahkan kita. Karena kesembuhan itu hanya milih Allah. Walaupun kita sehebat apapun, sepindah apapun, untuk menyembuhkan pasien, tapi kesembuhan itu adalah semuanya dari kita. Jadi kita mulai. Ininya, kita ambil jarinya ini. Bapak nggak usah nain, nanti ada video, Pak. Nanti ada yang pegangin, Pak. Nanti ada yang pegangin, Pak. Nanti Bapak bisa lihat. Kasian kalau Bapak nggak ada video, juga bisa lihat. Ya, temputar-putar. Temputarnya santai saja. Relaksasi. Temputar-putar ini biasanya dipikir-pikir mananya ada. Temu. Kalau ini kira-kira jangan ditahan, ya, Pak. Bapak jangan ditahan, santai-santai. Kalau pasien yang menahan, suruh dia relax dulu. Karena kalau keadaan yang menahan, dia akan sakit. Jadi harus relax banget. Kiri ke kanan, ya, Pak. Iya, ke kiri dulu. Nanti kira-kira hitungannya cukup, ya. Ke 7, nanti ke dalam. Ini cukup, ya. Ada yang sakit, Pak. Ya, enakan tidur. Kemudian kita tekan ke bawah. Tekan aja lembut saja. Pijat-pijat itu dengan perasaan dan lemah lembut. Tidak kasar. Kemudian kita tekan ke atas. Kita putar-putar lagi. Kita jelahan. Saya pakai silamut. Pijat-pijat itu dengan posisi begini. Kita langsung masuk. Untuk kita. Di langkat. Ya. Ini kita tekan. Ini tadi saya bilangin, disini ada titik-titik. Ada titik paru, jantung, masalah-masalah. Tapi kita nggak usah mengingat titik dulu. Kita tekan aja sembarangan dulu. Nah, tekan-tekan enak aja. Ya, kita kan awalnya ya. Ya, tekan-tekan aja sembarangan dulu. Tadi saya lupa ya, sebelum saya jelaskan. Kita mempunyai ada teknik namanya teknik tekanan. Ya, tekanan dengan jempol. Ya, ini, 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 dengan ini. Nanti bisa pakai lutut. Semuanya kita pakai. Nah, kemudian ada teknik usapan, diusap. Kemudian ada namanya teknik getar. Digetar. Kemudian ada namanya teknik tekanan. Tekan. Itu teknik-tekniknya. Nanti kita, dalam ini kita ragun. Sekarang, ini kita tekan namanya teknik tekanan. Kita tekan-tekan dulu aja. Ya, ini dulu, rasal-rasal dulu aja ya. Nggak usah, nggak usah, nil-dil-dil. Kemudian ini kita taruh. Dua, cinta maaf. Ya, kelapa kakinya. Sama, kita tekan-tekan aja dulu. Karena di sini juga banyak syarab yang harus nanti kita pelajari. Kita tekan-tekan dulu aja. Boleh namanya pijit enak dulu aja. Terus kesini Disini ada antara tulang dan Antara tulang dan Sampai disini Kita turun ke bawah Turun ke bawah kira-kira satu jari Ini kita bisa lakukan Berulang-ulang Bukan hanya sekali ya Ini hanya sebagai contoh sekali saja Turun lagi ke bawah satu jari lagi Pas di tengah-tengah betis Iya iya satu jari Kalau bahasa aku kundurnya satu cun Kemudian ininya kita Di atas lutut Ini kita Remas Yang meremas itu adalah jempol Nah jempolnya berperan disini Disini ada Ada otot besar ya Ada urut-urut besar disini Yang kita ini kan Kerjakan sekarang Nah ini bagian dalam sudah selesai Kita bagian luarnya Ini juga cara Cara untuk memindahkan kita ada Seninya Jadi gak asal pindah Kita putar Ini kita putar Bisa pakai tangan kiri Bisa pakai tangan kanan Disini ada tiga sisi Satu dua tiga Disini kita tekan Disini ada Pas di tengah-tengah sini Tadi kalau tadi Yang di dalam Kita begini Kalau yang di luarnya Kita dempetkan tangan kita Karena disini agak keras Kita butuh tenaga yang lebih kuat Jadi juga sama kita remas Jadi semuanya Gak ada yang tersisa Semuanya kena Luar Dalam Atas Bawah Semuanya kena Terus atasnya ini kita getar Lama prosesnya berapa itu Iya kalau untuk level 1 Kalau yang aslinya Saat level 1 Level 2 itu 1 jam Kalau ini praktek ini 1 jam untuk level 1 doang Kan kita lagi menjelaskan Nah ini ya Ini kita angkat Pas posisi begini Lagi kita naik sini Ini antara di kolonan gitu Sama Tanan kita masuk ke sini Kita tekan Dengan berat badan Jadi kita jangan berat tenaga Badan kita bergoyang Nah Ini bluetooth kita sebagai engsel Jadi ini goyang Badan kita nurut Kalau pasiennya lagi sakit dan segala macam Gak usah kita paksakan Tapi kalau dia gak sakit Biasa saja bisa kita tekan sampai habis Ini kita taruh disini Di perut Belah kanan Ini kita pegang Tangan ini taruh disini Ini kita tekan Sampai habis Sampai mentok disini Ini kaku banget Ini kita pegang Kita geser kaki kita Tangan kita taruh disini Ini kita tekan Nah ini buat stimulan antara Alat kelamin Sarap terjepit Kemudian Hayat tidak lancar Bisa disini Jangan jaga kalitas Kalau udah menopas Kalau gak makin pancar ya Tangan Kita tekan Kita tekan Nekan juga dengan berat badan Kita pakai berat badan gitu Nah Badan kita yang bergerak Jadi kita gak capek Mau berapa orang Satu hari kita gak capek Nah ini Ini sebagai engsel Ini goyang-goyang aja Tapi berasa Kalau badannya gede Kita tekan aja Ini langsung kita lipat Kayak angka 4 Sini pak Ini bawah itu saya Nah Luntut kita ngunci Ini terus kunci Jangan lari-lari kemana-mana dia Ini kita tekan Tinggal nyerah dia Tinggal nyerah aja Selamat menang Kemudian Ada yang lebih lagi Supaya sensasinya lebih berasa Ini kita tekan Tapi jangan dipaksakan Kalau dia Udah tua Udah umurnya 70 Ini kan dibuat 70 Pasal 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 Ya copot encelnya Ini Masih mentep Encel Apas ini Posisi tangan kita Masih disini Kita pegang Ya Ini kaki kita ini Menghalang dia Jangan lari Terkunci semua dia Kita dorong Dorongnya juga Pelan-pelan Pelan-pelan dulu Santai Pakai perasaan Bila dulu kita tanya Sakit atau Sikit gila Enggak Sakit gak? Enggak Oh enggak Tunggu lagi Bapak Nelihatnya Kesana Nah Habis posisi kiri Ini kita gejel Lutus kita ini Masuk sini Kita kunci lagi Ini kita tekan Nah disini Banyak banget Ini permasalahan Waduh Kalau cepat Banyak disini Enak kan mbak Dislokasi Bapak mama Tolong diperhatikan Nah kalau badannya besar Gumbuk Kita pakai Tekanan Ini kemudian kita tarik Kita pindah ke situ Jadi kita tidak jauh Dari kira-kira situ Tadi yang dari sini Kita tekan Kita lanjutkan ke sini Disini ada tulang belakang Disini Kita minyiknya Disampingnya Ada otot Samping belakang Ada otot Tekanan aja Disitu Terus berapa kali Berapa kali Kemudian tangannya Taruh disini Ini tangan posisi Kita menarik ini Ini kita tarik Ini juga tangan kita Disini Ini kita tarik Kemudian ini Taruh disini Nah ini taruh disini Nah ini taruh disini Ruangannya ini memang harus pas Jangan taruh disini Jangan disini Tapi disini Nah ini dia agak belenggang Tangan kita posisinya gini Ini kalau gak pakai kaos Selama Sudah selesai Sebelah Harusnya kita akan Kalau bikin kan sebelah lagi Kita teruskan kepala dulu Ini tangan Mulai tangan Kita mulai memakai Tijat pitos Tijat pitos tadi Eh Pak Makai pinah pitos Ini pinah pitosnya Bolehnya wagi banget Sebentar Pak Tadi ke sebelah sana ya Baik karena ini praktek Kepala Baiknya ke sebelah Sisi nya Sini dulu Ada etikanya Ada caranya Kita pakainya disini Di tangan dulu Terus ininya kita Jadi gak langsung Kalau dibuka Lebih bahaya lagi Jadi kita Ada etikanya Biar pasiennya Ya selalu Disini kita pakai Teknik usapan Jempol Yang di tengah dulu Ya Tengah dulu kita usap Ya Terus berapa kali Kalau badannya besar Kita tekanannya bisa lebih Tekan Tekan Menarik Kalau dia buat bayi Anak kecil Jangan tekan Pantai saja Bisa bisa Boleh Boleh Nah Ketika kita Memijat pasien Kita harus Lihat juga Warna-warna Kadang-kadang kita Lihat Kalau dia lagi Angkatnya kita Kurangin dosisnya Tapi kalau dia Biasa aja Pekat Biasa aja Pesisi sebelah sini Jangan pakai Gini Diganti tangannya Tadi begini Tarik Nah ini Pindah Enak Ini kita Bawa Kemudian Ini kita Tekuk Nah Sama Ini juga Ada etikanya Kita taruh Disini Minyaknya Minyaknya Kita oles Bisa Bisa aja Kiri Kanan Kemudian ke atas Kemudian ke bawah Jadi kalau Jadi kalau Mijat ini Emang gak boleh Narik Terus Harus Didorong Didorong ke jantung Tapi sekali Sekali boleh Kemudian Kita Disini Nah dipijat Pitos Ada anehnya Ada namanya Pijat ketek Keteknya dipijat Karena disini Karena disini Banyak sekali Apa Angin-angin Yang suka Bikin orang demam Ini sakit banget Bikin orang demam Nah Dicat disini Pelan-pelan Tapi sebelum Dipijat Kasih tau dulu Pasiennya Ada yang mau Ada yang suka Ada yang mau Tapi kalau mau Ya senang Malah kebanyakan Tapi sering Kebanyakan mau Terus Sini ada otot Kita pijat Otot sini Sini banyak sekali Angin Yang bikin orang Bisa Sakit Demam Nah Nah Pijat sini Nah ini Sudah selesai Ini kita tarik Tariknya ini ada jempol Sebelah atas Jangan seperti ini Dan jangan terlalu ngangkang Jadi lurus begini Jadi posisi kita benar-benar Lurus Supaya dia gak cedera Jadi kita tarik dua kali Kita langsung ke kepala Maaf Pak ya Nah Pasti kepala ini Bantalnya kita ambil Gak bisa pakai bantal Keci ini Bukan ini Bukan Ini kepala Yang kita pijat Bukan daerah kepalanya Tapi daerah leher Untuk pijat kepala Dan segala macam Nanti ada Jadi level mahir Ini apa sih Hemat minyak Ini kita Kita pegang disini Tangan kita Nahan di bawah Kita Kasih minyak Di daerah leher Namanya kalau Bahasa Pendokterannya Servikal ya Disini ada Tujuh ruas Ini kita Tarik ke atas Tariknya pakai usapan Gini Jempol Pas disini Disini kan ada Dengkul ya Punuk ya Ini tarik ke atas Gini Gitu ya Ini tarik ke atas Bapak jangan naik Dua-dua jari Satu jari Satu jari Terunjuk 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 Disitu kalau Orang sakit kepala Migren Bertigur Nah disitu Biasanya suka Banyak yang sakit Ini sisi tengah Kemudian Sisi sampingnya Kita gebelok dikit Nah kita terus Sampingnya Kemudian Sisi kirinya Kita tahan Sebelah kanan Saya itu yang sakit Parah Nah Ininya kita putar Minyak tetap Terus di tangan ya Iya minyak tetap Tangan Jangan dicocol Kasihan pasiennya Nah ini kita usap Pakai usapan Ini banyak sekali Otot-ototnya kaku Disini Otot kaku Leher Sekala macam Disini Nah ini usap dulu Pakai minyak Kemudian dikasih Getaran Pas urat-urat lehernya Ini jarang sekali Orang mijit dari sini Nah ini terus Disini Terus kesini Nah ini sakit Ini kaku Ini kayaknya ototnya kaku Ini menurut bapak Ini bapak ini Diam ini Rasakan sakit Sakit ya Sambat Kalau geli bilang geli Habis itu kita luruskan Nah udah lurus Kita pindahkan ke sini Dengan lemah lembut Udah bengkok begini Kita ambil sini Kita tekan Jangan diklat Jangan di Kayun Tekan aja Dengan perasaan Nanti ada Kita di tingkat mahir Ada yang ngagetin Ada Yang diklat Tekan aja Begitu Ini kita tarik Ditahan dengan tangan kiri Tangan kita masuk ke bawah Ini kita tekan ke atas Kalau dia kuat Bisa dagunya sampai ke dada Tapi kalau orang tua-tua Ya biasa aja Belum 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 Sudah selesai ini Biasanya kita kalau mau dengan pasien Ada piti kepala Dan segala macam Itu juga cukup lama Tapi untuk level satunya sampai sini aja Ada station kedua Sekarang Patek Patek berpasangan